ikut aku panen kopi lagi yuk hai sebelum lanjut jangan lupa cek rancang kuning aku karena banyak banget produk yang lagi diskon apalagi sekarang masih dalam suasana kemerdekaan jadi bonusnya tuh besar-besaran hari ini aku lagi ke kebun ke kebun kopi aku bareng anak-anak dan juga ada ipar aku biasanya kalau aku ke kebun aku gak berani sendiri karena gak tau ya takut sama sesuatu atau apa gitu ya karena memang gak ada teman bicara sekalipun memang ini masih anak-anak yang penting ada yang kayak gak terlalu sunyi di pohon kopi ini dia ipar aku lagi manjat dan ambil kopi yang sudah matang lalu kemudian dikumpulkan dan giliran aku aku akan metik kopi buah kopi yang sudah matang lalu kemudian kita satukan di karung aku biasanya pakai ember atau ada gitu tempat untuk penampungan sebelum dibawa ke karung tapi karena gak apa-apa ini agak dekat dengan tanah jadi kita masukin ke karung langsung aja tadaah ini dia anak kesayangan aku si ganteng banget oke kita kesayangan dulu sebelum lanjut untuk petik buat kopi lagi nah karena mereka juga ikut karena mereka juga lihat aku lagi petik kopi akhirnya mereka juga ikutan ini ada temannya yang dia temani untuk ya biar seru-seruan gitu lah ya buah kopi ini aslinya enak banget apalagi kalau diminum dan juga lebih enak kalau kita jual karena 1 kilo kopi itu harganya 50-an jadi teman-teman bisa bayangkan kalau kita panen kopi dari 100 kilo sampai berapa kilo yang kita panen dan kita jual itu bisa menghasilkan uang berapa juta itu saking semangatnya kita yang ada di kampung untuk makan kopi oke segitu dulu dari kita dan terima kasih sudah mengikuti bye bye